Halo Assalamualaikum hari minggu teman-teman Ini kondisi burung kita Usia satu mingguan Usia tujuh hari ya Satu minggu lebih satu Ini bulunya sudah pada keluar Jadi kelihatan kayak Aneh gitu ya Ini makan pagi teman-teman Ini belum kita ambil bawahnya Ada yang kita ambil sudah di bawah Tapi ini belum karena pakannya itu sering Jatuh gitu Biar nampung dulu di bawah-bawah Mereka makan Nah mungkin nunggu sambil mereka Bisa optimal makannya Bisa di Di bawah kayak gini Ini sudah ya Kita lihatkan ya Semoga mereka tidak lari Nah ini minum makan-makannya Kalau sudah pada disini Nanti itu Tinggal kita ambil Kalau masih Padahal cacar Nanti makannya itu Nanti terbuang Kebanyakan pada jatuh Di tempat pembangan Sotoran Itu ngelak ya Bisa Ini jam 8 pagi Baru kita kasih minum Minumnya habis kita ganti Sama makannya Kita tambahin Jadi karakteristik Enggak seperti itu ya Makannya itu Ya notel-notel Kayak ayam Disediain banyak Tapi mereka Makannya yang Di bawah-bawah Ini makan pagi Kita ngasihnya itu Pagi sampai sore Itu setengahnya Kalau jari full Bisa penuh ini Cuma nanti Mereka Oh iya Di bawah ini Sudah kita kasih ram ya Teman-teman Karena karena usia segini Enggak kasih ram itu Kakinya ngakar-ngakar Pada Kemana-mana pakanya Aman ini Pakai ram Ramnya yang Satu senti Jadi tetap mereka bisa Notel Ini membiasakan dulu Mereka supaya makan Dari sini Sudah dimakan Cuma tidak habis Jadi Separuh-separuh Nah ini Ini populasinya yang banyak Mungkin Ngepasin Sepuluh harian Mungkin ya Kita ganti Ke kandang Pembesaran Pembesaran tetap Pakai lampu ya Kita bagi gitu Istilahnya Kita bongkar Terus kita bagi Supaya mereka Tidak Banyak Dalam satu kota Biar makannya Juga bagus Tidak ada persaingan Makan Peluasa juga Pertumbuhannya Biar cepat putih Ini bulu-bulu Sudah pada Keluar semua Kita ambil satu ya Lagi makan Ini kemarin kita Post di Instagram Sia empat hari Empat hari dulu Dua puluh graman Kalau sekarang Tidak tahu ini berapa gram Coba kita timbang dulu Sia tujuh hari Tergantung burungnya ya Tergantung burungnya ya Ini burung blaster Cari yang hemat pakan aja 0 24 gram 26 Artinya ada pertumbuhan Ada perkembangan ya Bebutnya enggak Berhenti 25 26 Berhentinya 26 Kenapa Nah ini pakan-pakan Sudah siap Pakai 521 Yang murah Berapa John 330 Oh sekarang 330 Oh 330 Dulu itu 320 Minggu yang lalu Kita sediakan Empat 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 sak ya Kemungkinan kurang Kalau empat sak Ini kan burungnya 1500 Kalau empat mungkin 1000 cukup Kalau 1500 kurang lah Kalau pemberian pakan kita kan Los Enggak ada Takaran Ya kita Isi setengah itu Karena biasanya Setengah itu masih sedikit Jadi kita Jangan sampai tersisa makan Yang ini tetap Stok Kita kasih Kalau Apa Nyampurnya Jangan terlalu lembut Kalau burung kayak gini Lembut malah Enggak kemakan Kasar Tapi kasarnya Jangan terlalu besar Gitu Intinya gitu Mereka Notalnya yang Butiran-butiran Yang lembut Enggak dimakan Minumnya ini Enggak efektif Teman-teman Menurut saya Karena usia segini Harusnya pakai nipel Gantung itu Udah Udah Notal Gantungnya yang Paling pendek Tentunya Jadi minumnya Sororan Ini minumnya itu Kalau pagi Habis Ada yang tinggal dikit Jadi Waspada lah Tiga-tiga ini loh Tiga galon Tiga galon ini Hampir dua liter Galon yang pakai 600 liter 1.800 mililiter Hampir dua liter Nah ini kurang Dengan Maka Intinya gini loh Kalau Burung-burung Mau kecil Mau dewasa Cerinya Kalau makanannya Masih Harusnya habis Kok masih Kita cek minumnya Karena mereka makan Itu harus dengan minum Kalau misalnya Pakannya Banyak-banyak Tapi minumnya Tidak ada Mereka yang Tidak mau makan Kalau bahasa Jawanya Sereden Tidak mau makan Karena memang Butuhnya Makan dan minum Nah minum ini Yang kadang Teman-teman Kalau kita pakai Model Infus Seperti ini Kan Capek di kita Ya mungkin Usaha 0-7 hari Dengan Menggunakan Susu Itu Tidak masalah Karena memang Kita gontak-ganti Kita isi Tapi kalau sudah Lepas Itu Enaknya pakai Nipple Tapi nipelnya Jangan Jangan yang Model Ini Ini kan Terlalu tinggi Harusnya yang pendek Paling bawah Atau Dibikin Custom Jadi bisa Pendek Bisa tinggi Bisa ditarik Dengan tali Nyambungnya pakai Peralon Eh pakai Toler Toler Apa namanya Pakai selang Bahasa Neewong Deso Toler Selang Nah ini Natol-natolnya Bawah Sudah Bahasanya Sudah kemeriat Sudah banyak Sekali Populasinya Hampir penuh Jadi kalau siang Memang kita buka Supaya udara masuk Karena burung ini ya Jangan kita pikirkan Hanya butuh Panasnya Hangatnya saja Tapi butuh Oksigen juga Ini kemarin Ada yang mati Disini itu Nempel disini Di pakan ini Numpuk disini Di tempat pakan Sudah lima ekoran Jadi yang Yang bawah ini Memang suhunya Berbeda Tonton Yang bawah ini Agak dingin ya Yang atas Panas Jadi harus kita cek Yang bawah dulu Sebagai patoan Ini makanya Kayak gini Makanya itu Butiran Tapi butiran Kecil Kayak gini Yaitu makan Opo Padahal kan Tinggal nyemplok Saja Karena sama Dan tempat pakan Ini dalisnya Jadi lebih aman Tidak terlalu Nyiprat-nyiprat Kalau teman-teman Pake Tempat Kota alas Karena dalisnya ini Di kadang kan Diginikan kan Nah Ini Calon-calon Ih bu galak ini Ini kan Ini kan cewek semua Calon cewek galak Cari apa Ini Otomeng tak Disuapin Ini 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 Minta Dikindung Ada Ini Ibaratnya Burung kayak gini Dengang anggap Sebagai anak sendiri Ya teman-teman Jadi Perlakuan terbaik Buat mereka Jadi Sangat khawatir Sekali Kalau Misalkan Minumnya Atau Makanya Kehabisan Terus panik Ini Kayaknya Suka bermain-main Ini Yang ini Khusus yang ini Yang lain Ini Suka main-main Ini Yang ini Suka main-main Ini Kamera Deketin Ini kamera Deketin Pause Pause Ayo Foto Action Action Gaya yang seksi Gaya yang seksi Tuh disini Lumayan Jadi 27 derajat 28 derajat Ini sangat Bagus sekali Bagi burung-burung Ya Dalam kondisi Seperti ini Kalau konsan Kalau kontinu Sayangnya Itu kalau Siang panas Siang panas Bisa sampai 34 derajat Kalau disini Kalau enggak Bantuan kipas Kalau dengan kipas Alhamdulillah Bisa setekan Maksimalnya 31 derajat Jadi Rangsenya 27 Sampai 31 derajat Tauan Enggak ada masalah Tetapi Perlakuannya Harus berbeda Dengan DOV Kita Karena DOV Ini Masih Membutuhkan Suhu Hangat Sekitar 26 derajat Eh 36 derajat Pokoknya 36 derajat 36 37 Itu idealnya Tetapi Selain Mereka Membutuhkan Kehangatan Kehangatan Sewek Semua Kehangatan Mereka Juga Butuh Oksigen Jadi Kita Harus Memikirkan Tidak Hanya Membuat Box Yang Menghangatkan Tapi Juga Oksigen Yang Baik Untuk DOV Kita Pertumbuhannya Supaya Bagus Pertumbuhan Sel Itu Salah Satunya Dengan Oksigen Terakhir Teman-teman Kemarin Ada yang Nanya Mengenai Boros Enggak Listriknya Listriknya Itu Kita Kita Ngitungnya Gini Kita Menghidupkan Sekitar 25 Lampu Bolam Lampu Panas Itu Yang Jumbo Pol Itu Satu Harinya Sekitar 20 Ribu Karena Sebulan Kita Habisnya 600 Sampai 800 Ribu Jadi Sekitar 20 Ribuan 20 Ribuan Per Hari Lampu Sekitar 25 Lampu Ya Dihitung Sendiri Lampunya Listriknya Kita Pake Tegangan 2300 Watt 2300 Pipas Kadang Nyala Kadang Tidak 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 Toleransi Karena Kita Ngamunya Banyak Itu Sama Berhari Libur Hari Minggu Weekend Mungkin Kumpul Sama Keluarga Tapi Tetap Perhatikan Burung Burung Kita Assalamualaikum Wb Terima kasih Terima kasih.